Sementara itu pemirsa kementerian dalam negeri meminta kepala daerah, baik gubernur maupun bupati atau wali kota untuk mendukung dan memfasilitasi tahapan penyelenggaraan pemilu. Salah satu bentuk dukungan dengan mengizinkan ASN menjadi panitia penyelenggara pemilu 2024. Permintaan ini termaksud dalam Surat Edaran Kemendagri tentang dukungan dan fasilitasi pemerintah daerah dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Surat Edaran ini diterbitkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pewenang dan kewajiban penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia mengatakan sah-sah saja Kemendagri mengeluarkan surat seperti itu. Tapi ada baiknya lebih banyak tokoh masyarakat yang menjadi penyelenggara pemilu. Sah-sah saja ya Kemendagri mengeluarkan surat seperti itu. Tapi kan juga ada baiknya ketika kita coba memilah bahwa misalnya teman-teman penyelenggara pemilu di PPK, PPS, dan juga KPPS itu lebih banyak tokoh-tokoh masyarakat kan seperti itu. Itu untuk mengakomodir. Karena teman-teman penyelenggara ad hoc pun itu dibantu oleh PNS ya atau ASN yang ada. Jadi sebenarnya itu tidak ada proses yang memang saling bertabrakan, tapi yang pasti adalah saling bersinergi dan saling mendukungan seperti itu. Itu yang memang, cuman kan porsinya untuk komisioner itu kan lebih kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti itu. Dan untuk PNS itu atau ASN itu lebih kepada.